Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya Sadewa Official dengan saya sendiri Sadewa nah di video kali ini kita akan membahas tentang kode ini tertiga kita tidak membahas tentang project bareng dulu, tapi saya akan membahas tentang bagaimana kita membahas satu persatu tentang fitur yang ada di dalam framework kode ini tertiga, oke kita langsung aja ke penerapan kode nya kalau teman-teman yang sudah mengikuti pasti teman-teman sudah punya file CI3 setting nya ya, lalu teman-teman juga buka juga untuk project nya di CI3 setting ya, saya terapkan sekarang tapi kita tidak ngoding ya teman-teman, kita cuman membahas tentang apa sih itu root ya, di dalam config sebelumnya kita sudah membahas tentang base url ya, jadi teman-teman kalau masang link itu pasti menggunakan echo base url seperti contoh di view teman-teman ya nah seperti yang saya contohkan kemarin ya disini, seperti ini kita menggunakan base url nya ya, jadi php echo echo base url, lalu controller dan fungsin nya ya, seperti ini nah sekarang apanya, apa ya gunanya root gitu kan, pertanyaannya disitu nah sebelum kita ke root, kita harus memahami dulu tentang controller dan function, teman-teman teman-teman bisa buka controller nah disini jadi teman-teman, ketika kita memanggil sebuah fungsi itu kalian harus memanggil kelas nya dulu, ketika sudah memanggil kelas nya baru kalian bisa memanggil function nya, untuk index itu otomatis default dari code editor nya, jadi ketika kalian memanggil kelas saja, pasti auto redirect ke function index, seperti itu ya nah untuk index, untuk function-function yang lain, teman-teman itu bisa dipanggil secara manual seperti contoh kita masuk ke tabel jabatan otomatis ke index, ketika saya memberikan function add seperti ini, setelah nama kelas nya, lalu saya mengetikkan function nya, maka saya enter, akan mengunjungi add jabatan seperti ini ya, nah kayak gitu teman-teman, nah lalu apa hubungannya dengan root, root ini untuk memanipulasi url kalian, disini saya nanti akan mengubah tabel jabatan ini menjadi jabatan ya, sebelum kita menggunakan root, kita coba dulu dengan jabatan seperti ini ya coba kita enter, maka hasilnya error, pastinya, karena di root itu belum ada fungsi yang mengarahkan ke controller tabel jabatan, nah sekarang kita coba set root nya seperti ini, root nah, kita ketik jabatan lalu kita masukkan tabel jabatan seperti ini oke, nah seperti ini ya teman-teman, ini kita menggunakan root, kita reload yang tadi nah, pastinya sudah bisa teman-teman ya nah, seperti ini teman-teman nah, ketika kita mengunjungi jabatan kita tidak perlu lagi menulis kontrolernya lagi, tidak perlu seperti ini tapi cukup dengan jabatan kita sudah bisa masuk ke halaman jabatan seperti itu ya nah, lalu bagaimana dengan edit yang seperti ini dan ada angka 1 disini oke, seperti ini teman-teman ini namanya yuris segmen jadi yuris segmen keberapa ini terbaca seperti itu ya masukkan misalnya saya membuka add ya teman-teman nah, add ini kalian bisa sebentar saya buka kontrolernya dulu nah, disini ada tabel jabatan nah kita coba panggil ini teman-teman ya kita set disini dulu jadi add jabatan misalnya root kita set dulu add seperti ini lalu jabatan jadi disini teman-teman saya menggunakan dash untuk kalian terserah kalian pakai underscore boleh pakai langsung gabung juga boleh silahkan cuman saya suka pakai seperti ini nah, ini ada tabel jabatan disini lalu ada slash add ya nah, kita panggil dari kontrolernya ya kontrol function add ini kita panggil di root seperti ini ya kita tutup oke, seperti ini nah, setelah seperti ini kita coba panggil add jabatan awalnya berarti awalnya tabel jabatan slash add ya seperti itu nah, kita panggil add jabatan nah, pasti bisa ya seperti ini ya lalu kita perlu tahu tentang yurisegmen itu apa nah, sekarang kita coba masuk ke menu view ke view ya ke view tabel jabatan kita masuk ke add nah, coba kita panggil disini kita echo tentang apa itu yurisegmen ya coba kita masukkan php seperti ini lalu echo lalu disk yurisegmen 2 coba kita echo kita reload pasti harus muncul disini ya nah, berarti yurisegmennya segmennya gak ada yurisegmen 2 gak ada kita pakai yurisegmen 1 nah, ini ya teman-teman jadi yurisegmen 1 itu add jabatan teman-teman sekarang kita ke root dulu teman-teman kita set dulu untuk editnya teman-teman kayak gini lalu edit kayak gitu ya edit jabatan seperti ini lalu sama dengan data bel jabatan slash kita lihat di function apa edit itu ya di function edit edit ini ya oke masukkan edit kayak gini sebenarnya gak cukup dari sini teman-teman jadi kita harus menambahkan untuk memanggil data ya di root itu untuk menambahkan itu kita harus menambahkan slash lalu kita masukkan kurung nah disini kita tentukan data apa yang masuk contoh misalnya teman-teman bisa memasukkan huruf dan angka otomatis kalian harus memberikan any seperti ini lalu jika hanya angka teman-teman kasih aja 6 seperti ini number seperti itu lalu di sebelah sini kalian pasang aja dollar 1 jika ada lagi dollar 2 seperti itu karena kita cukup dollar 1 saja cukup satu data saja yang kita panggil kita pakai dollar 1 begitu ya nah seperti ini setelah itu kita copy aja ini teman-teman kita copy seperti ini lalu pindahkan ke index kita masuk ke index nah disini teman-teman kita hapus untuk tabel jabatan slash edit ini kita hapus seperti ini lalu kita tambahkan slash seperti ini untuk masuknya yuri segmen id data dari jabatan tadi kayak gitu ya nah sekarang kita reload dulu di bagian projek kita kayak gini nah sekarang kita coba teman-teman bendahara kita coba edit kita masuk ke url mana kayak gitu nah seperti ini ya teman-teman jadi datanya ada disini nah ini yuri segmennya yuri segmen 1 itu berarti fungsi dari roots nya ya teman-teman kayak gitu kita sederhanakan lagi ya kayak gitu nah sekarang kita panggil yuri segmen 2 coba kita panggil yuri segmen 2 apa yang muncul bentar belum di save teman-teman masih proses saving oke nah angka 2 yang muncul teman-teman berarti angka id dari jabatan tadi ya yang dipanggil oleh url nya seperti itu oleh yuri segmen nya seperti itu nah ini nanti yang kita transfer ke controller teman-teman nah di controller akhirnya menangkap id ya di dalam kurung controller menangkap id seperti ini lalu diproses dicari apakah ada apa tidak jika ada maka dia menyimpan dan menampilkan edit nya seperti itu oke terima kasih teman-teman mungkin segitu aja ya semoga bermanfaat teman-teman dan semoga sudah dipahami jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar salam koding assalamualaikum langsung kita ke project selamat menikmati